Intro Beralih ke informasi lainnya saudara Pemko Pekanbaru menggelar rapat bersama stakeholder terkait membahas mekanisme pembagian makan siang bergizi gratis di kota Pekanbaru Pada periode ujucoba tahap awal ini sebanyak 3.000 masyarakat akan menjadi sasaran penerima Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi pada selasa siang memimpin rapat bersama stakeholder terkait membahas mekanisme pembagian makan siang bergizi gratis di kota Pekanbaru Pada periode ujucoba tahap awal ini sebanyak 3.000 masyarakat akan menjadi sasaran penerima dengan rincian penerima terdiri dari 421 siswa SD 2.255 siswa SMP 45 ibu hamil dan 279 balita Uji coba makan siang bergizi gratis akan dilaksanakan pada bulan Agustus ini di beberapa sekolah SD dan SMP Nanti kita akan coba uji coba terhadap beberapa sekolah yaitu di SD dan juga di SMP nanti polanya seperti apa mulai dari perencanaannya kemudian mulai dari penyiapan makanannya kemudian juga bagaimana distribusi makanan ke sekolah-sekolah kemudian nanti sampai di sekolah bagaimana cara menyajikannya Nah baru nanti kita lihat juga dari sisi gizinya seperti apa Nah nanti ini yang harus kita rencanakan dengan baik supaya apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat ini juga bisa kita laksanakan Pemerintah Kota Pekanbaru juga menggandeng dinas kesehatan hingga ahli gizi guna memastikan ketercukupan gizi pada makanan yang akan dibagikan Prisca dan Zidane Alazar melaporkan